Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe, tinggalkan komen anda. Isu hangat pilihan petang ini, Najib bohong lagi. Ulasan sepenuhnya, bekas Presiden UMNO, parti yang dicop sebagai parti berimej rasuah oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdullah Hamid Mohamad berbohong mengenai surat jemputan kepada Bersatu untuk menyertai Mofakat Nasional MN. Dalam hantaran di Facebooknya semalam, Najib Razak berbohong mengatakan surat jemputan itu ditandatangani pada akhir Ogos 2020. Sebaliknya, surat itu ditandatangani pada 13 Ogos 2020. Ada yang masih menggunakan alasan bahawa UMNO pernah bersetuju untuk mengajak PPBM menyertai Mofakat Nasional. Lalu, kami memungkiri janji sebagai propaganda bahawa UMNO yang tidak jujur. Ya, surat jemputan kepada PPBM pernah ditandatangan pada akhir bulan Ogos 2020. Tetapi tak sampai 3 minggu kemudian, PN meletakkan calon untuk melawan BN di 17 Gerusidun dalam PRN Sabah. PN juga meletakkan calon bebas di 6 kawasan Dun yang ditandingi BN untuk memecah undi kita. Katanya menjelaskan, UMNO berasa dihianati apabila Perikatan Nasional PN meletak calon di 17 Gerusi Dewan Undangan Negeri Dun dalam pilihan raya negeri Sabah, PRN Sabah. PRN Sabah diadakan pada 26 September 2020 ketika melisnya di bawah pentadbiran kerajaan PN di Ketua Itan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Logiknya, sebagai parti yang memerintah negara, PN layak untuk meletakkan calon di lebih banyak kerusi untuk menghadapi pembangkang berbanding parti lain, termasuk UMNO yang menjadi parti yang menyokong PN. Seperti pilihan raya yang lain, sebelum ini, UMNO ketika menjadi kerajaan yang memerintah Malaysia memonopoli semua kerusi yang dipertandingkan. Malah, dalam PRN Johor yang akan diadakan tidak lama lagi, UMNO juga hanya menawarkan 4 kerusi untuk ditandingi PAS, sekaligus menunjukkan parti itu mahu memonopoli keputusan pilihan raya. Jadi, adakah kamu masih mahu gunakan propaganda bahwa UMNO yang mungkir janji dan mengkhianati PN, MN, serta PAS sebab tidak teruskan untuk mengajak PPBM, serta IMN setelah kita sedar kita telah dikhianati oleh puak yang tidak jujur? Soal Najib yang disifatkan penyamun oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahabirin Muhammad kerana mencuri wang kerajaan. Bekas Perdana Menteri itu dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 setelah didapati bersalah dalam kes SRC Internasional. Semua rahsia dan penyelewengan dilakukan pemimpin UMNO terbongkar setelah BN, khususnya parti berimej rasuah itu, kalah teruk pada PRN umum, PRU umum ke-14 lalu. Puluhan pertuduhan jenayah terhadap pemimpin UMNO menunjukkan, rupa-rupanya itulah kerja mereka apabila beriak-iak untuk menang pilihan raya. Dapat mengumpul berjuta-juta ringgit dan mampu pula menyembunyikan rahsia penyelewengan yang dilakukan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye Bye